Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Salah satu sekolah yang berhasil merebut juara satu dalam lomba menari Pada ajang festival lomba seni siswa tingkat kota Banjarmasin Yang digelar di SDN Kuripan II Banjarmasin Yakni SDN Sungai Minai 7 Banjarmasin Utara SDN Sungai Minai 7 berlokasi di kawasan Jalan Purnas Kayu Tangi Banjarmasin Utara ini tampil dengan membawakan tarian bertema Tiga Sahabat Sejati atau Tari Tisati Pantauan Banjar TV tarian yang dibawakan oleh tiga orang siswa Yang masih duduk di bangku kelas tiga ini terlihat cukup menarik Ditambah dengan gerakan yang super lincah Ternyata mampu mencuri perhatian Dewan Juri Hingga akhirnya ditetapkan sebagai juara pertama untuk melaju ke ajang MLS 2N tingkat provinsi Tahun 2022 Sebagai juara satu Yang nantinya akan mewakili Kota Banjarmasin Kesihkan provinsi Tepuk tangan yang meraih untuk menarik kita Sebagai juara satu Tingkat kota Banjarmasin Salah satu guru yang juga pelatih mengaku sangat senang dan bersyukur Lomba menari kembali diraih SDN Sungai Miai 7 Meski demikian prestasi ini tidak semudah membalik telapak tangan Namun penuh kesabaran dan keuletan saat berlatih Karena harus menyesuaikan dengan kemampuan anak-anaknya Memang melatih anak-anak ini beda dengan melatih orang dewasa Jadi memang butuh kesabaran dan keuletan juga Jadi kita harus sabar melatih mereka Dan menyesuaikan dengan kemampuan mereka Kalau boleh tahu tari apa tadi Bu bisa dijelaskan? Tari Tisati Kepanjangan dari tiga sahabat sejati Oh jadi itu tariannya itu menggambarkan seperti apa nih Bu? Menggambarkan ini membantu temannya dalam kesulitan belajar Terus sampai yang tidak punya sepatu kan temannya jualan untuk membeli sepatu Dan akhirnya mereka punya inisiatif untuk memecah tabungannya Untuk membelikan sepatu buat sahabatnya Ya harapan ke depan semoga mereka bisa ke nasional Itu harapannya Pak Ajang FLS 2N tersebut ditutup dengan pemberian hadiah dan piala Kepada para juara 1, 2, dan 3 dari 8 cabang lomba yang diperlombakan Selain itu juga diserahkan piala juara umum dan piala bergirir Wari kota kepada kecamatan Banjarmasin Utara yang banyak meraih juara Ketua K3S Banjarmasin Timur menyatakan kegiatan ini dapat terus berlangsung Dalam rangka meningkatkan kreativitas dan bakat para siswanya Tak hanya itu perwakilan sekolah dari 5 kecamatan ini diharapkan Juga dapat bersaing sehingga nantinya dapat merebut kembali piala bergirir Dari wali kota Banjarmasin Kemudian harapan kami ke depan semoga nantinya kegiatan ini terus berlangsung Setiap tahunnya dan kita di 5 kecamatan tetap bersaing Sehingga nantinya dapat memperlupukkan kembali piala bergirir dari bapak wali kota Banjarmasin Tetap piala juara umum Hari ini piala bergirir didapat dari mana Pak? Di kecamatan mana Pak? Jadi piala bergirir untuk ini di tahun 2022 di lomba FL2SN Yang mendapatkan adalah Banjarmasin Utara Mohail Banjar TV Jangan lupa like, share, dan subscribe